Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Prasya TV Ditya Dan rekan saya Alikadugraha Yang selama 30 menit ke depan akan menemani anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola Untuk anda Kirain kita ganti program loh ini Ya Itu lagi pasti lagi Saya mau menjawab yang lain dulu Gimana sih komitinya gak dapet Udah dapet beberapa ikan Saya kira tadi mau opening jatuh kita kembali lagi di Mantap pancing Jadi beda Mantap Mantap pancing ya Mantap pancing Itu beda Gimana kak Tidak ya kita masih di propaganda Masih di propaganda kita masih akan ngomongin soal sepak bola Betul sekali Kak saya agak aneh nih kak Alika kan hobinya ngopi ya kak ya Benar Terus kopinya tuh harus ke kayak kopi shop gitu Terus kan minuman-minuman di kopi shop tuh lebih mahal daripada si Iyus ya Lebih mahal daripada kopi biasa gitu Iya daripada kopi biasa Alika Kenapa sih minum kopi di kopi shop kak? Kalau itu sudah jelas tidak karena rasa ya Oh tapi kenapa? Karena pengen gaya aja Karena pengen gaya Dila beli sebagai orang yang gaul Kan sekarang ke kopi shop itu bukan masalah minum kopinya Tapi adalah gaya hidupnya Gaya hidupnya Jadi keluar dari kopi shop tuh ada label gaul gitu ya Benar Gak banyak juga Eh gak sedikit keluar juga sekarang yang ke kopi shop belinya kopinya cuma seharga 20 ribu Tapi update instagramnya berduk Ribu-ribu Dia lebih pentingin tentang update gaya sosialnya gitu Daripada kopinya sendiri Cuma kan karena saya gak ngerti soal kopi ya Benar Kopi kan sebenernya dari pasti dari buah yang sama gitu ya Benar biji kopi yang sama Bijinya sama gitu Cuma kan kayaknya kayak ada kastanya gitu Kalau kayak di kopi shop mah mahal Betul Kalau kopi yang sasyet mah lebih murah Saya jadi keingetan ini kak Oke Harga pemain di sepak bola Wah harganya tuh Kenapa bisa menentukan dia mahal apa Iya Dan uniknya ini ternyata tergantung pada posisinya kak Oh kalau di sepak bola Kalau di sepak bola Jadi posisi Jadi kayak ada datanya dari transfer mark Oke Dari 20 pemain termahal di dunia ini Cuma 6 kak Yang posisinya bukan penyerang Wow Jadi ada 4 gelandang sama 2 back lah gitu Padahal kan secara teorinya ya kak Setiap pemain teh punya peran krusial di atas lapangan lah gitu ya Benar Untuk mencapai kemenangan kan gak cuma bergantung pada satu posisi doang gitu Iya atau satu posisi doang gitu Bahkan kalau gak ada back team jadi gampang kebobolan gitu Kalau gak ada gelandang gak ada penyalur bolanya gitu Betul sekali Kalau gak salah Lika punya jawabannya ya Wow Iya banget Saya punya jawaban Kenapa 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 Ada mungkin argumen atau misalnya pendapat Kenapa striker itu wajar dihargai lebih mahal Dihargai lebih mahal Kenapa tuh kak Karena penyerang itu Sesuai dengan Bagaimana dia melakukan atau mencetak gol Oh oke Betul Jadi walaupun ya sebenarnya yang mencetak gol kan gak cuma striker gitu Kan gelandang juga bisa mencetak gol Mencetak gol ya sebenarnya Terlebih lagi setelah sepanjang mempopularkan era false nine Yang mana mereka tidak memainkan striker murni Yang mana mereka akan mencoba main sayap ataupun gelandang yang mencetak gol gitu Waktu itu Fabregas ya Betul Dan ya tim saya juga musim ini Sebenarnya kekurangan krisis pemain depan Padahal ada luka aku kan Benar Cedera Oh cedera Timauernya itu cedera Dan sekarang tapi terbukti mereka lebih tajam Karena banyak posisi pemain yang bisa mencetak gol ternyata lebih dari striker Pemain striker saya Ya Rudiger Benar Rudiger bahkan lebih tajam gitu Terus ada faktor yang kedua kak Oke Yaitu soal ingatan manusia yang pilih-pilih Wah Jadi kalau misalkan Alika sebel nih sama mantan Alika gitu ya Pasti ingatannya tuh yang jelek-jeleknya aja kak Iya benar Pilih-pilih Pilih-pilih Jadi umumnya ingatan manusia itu yang pengen dia ingat aja Betul Contohnya nih ya kak Apa sih kak momen yang Alika ingat di sepak bola Wah tentunya bukan gol ya Ada pasti cekanya gol Kalau saya sih ini terlepas saya dari pen Chelsea ya Cuma golnya Torres ke gawang Barcelona di semifinal champion 2012 2011-2012 itu paling memorable sih Karena itu beneran gol yang menentukan posisi Chelsea Melaju dan pembuktian striker itu Pembuktian si Torresnya Dan itu menurut saya paling memorable Dan emang kalau mau diingat momen sepak bola Dan kalau misalnya kalian lihat di sosial media atau di Youtube gitu ya Pasti lebih banyak yang Kompilasi golnya Sama ini kak biasanya kompilasi pemain bola marah-marah Kalau itu emang yang searchingnya itu mah punya masalah marah-marah juga Saya suka searching gitu Iya Suruh lihat orang marah-marah ya Tapi emang yang pas ingat pasti gol sih Pasti gol kan ya Jadi Ada penelitian ya Jadi si penggemarin itu Dia lebih mengingat momen penyerangan kak Biasanya dibandingkan pertahanan gitu Apalagi ada fakta Kalau fans bola itu Dia bakal girang banget Kalau timnya mencetak gol Iya betul Jadi jarang gitu misalkan ada bola Dia diserang Sama backnya di clearance dibuang Ah clearance Penamputnya kan ya Paling tepuk tangan gitu Gak menggila lah gitu Paling yang dirayakan ini Kalau timnya menyelamatkan penalti biasanya Kalau keeper momennya paling gitu ya Iya penalti baru mungkin Diverrnya emang jarang sih momen yang bikin hype Bikin hype jarang banget Benar-benar Yang berikutnya nih alasannya biasanya Dalam satu tim itu perannya memang sama Tujuannya sama gitu Tapi yang diingat akan beda Oke Jadi contohnya Ya semua tim di sebelas pemain Pasti tujuannya sama Yaitu meraih kemenangan Meraih kemenangan Cuma kan cara meraih kemenangan ini Yang bisa jadi berbeda gitu Cuma penonton yang bakal diingat Biasanya kalau dalam satu pertandingan sepak bola Itu yang diingat Atau yang mungkin tadi dikasih kelas Adalah ketika mereka menggocek Melakukan tendangan yang indah Atau selebrasi ketika mencetak gol Jadi yang akan diingat tuh ya Hal-hal yang dilakukan oleh pemain yang Di depan gitu Sama striker Yang mana tadi ya Sekarang udah banyak juga striker Yang bisa mengambil tendangan bebas Belum momen-momen mencetak gol Yang pasti dia semua yang dapet gitu Itu bakal susah dimiliki oleh pemain yang Ada yang posisi bertahan gitu Mencetak gol Kalau tadi mencetak gol Selebrasi Apalagi gocek bola kan pemain bertahan Ada terakhir Meguair mau gocek bola Jatuh kan jadi gagal gitu momennya Iya bener Bener Karena bener salah satu momen yang Bek yang saya inget itu Patricio Jimenez Betul Tapi lagi-lagi momennya ya tendangan penalti Sambil nutup mata itu loh kak Kalau masih inget Tapi ya akhirnya Itu masuknya momen penyerangan ya Betul Nah terus ada nih kak Alasan kenapa penyerang ini dibayar mahal gitu Karena yang paling utama itu soal kemampuan kak Penyerang itu umumnya ya Dia tuh punya kemampuan ngegocek bola Betul Sebelum mencetak Buat ngelewatin lawang Nah dia juga harus punya teknik tendangan yang bagus kak Biar bolanya lebih cepat dari tangan keeper Atau bisa menggocek keeper Sementara kalau back ini tuh kesannya ya Yang penting lawan gak lewat aja Benar Gitu asal Ini klasik banget Klasik banget kalau di sepak bola kampung Yang tubuhnya gede tuh jadi back Jadi back Karena dia gak usah ngapa-ngapain Yang penting bisa ngehalau bola Benar Kalau yang kurang jago jadi keeper Atau emang gak mau diajak main Kurang pemain aja Terus kan kalau misalkan kita ngeliat ya kayak tadi Gelandang nih Gelandang Kalau gelandang yang gak bagus Masih ada back yang bisa ngasih kayak semacam mumpan terobosan gitu Kayak ada Matt Hummels Kalau di Dortmund Terus ada Maguire gue sering gak Kayak terobosan ke depan ya Terus dan teknik yang dimiliki sama Para penyerang ini Yang gak dimiliki oleh sembarang orang lah Kira-kira intinya gitu Terus Karena tujuan sebuah tim ini Agar menang Ya caranya ya Mencetak gol Dan beban itulah yang ada di striker gitu Dan terakhir Kenapa striker ini jadi yang Kenapa jadi paling mahal gitu Karena media juga berpengaruh soal stadium ini gitu Karena biasanya tuh kita terpengaruh atau terpapar sama media yang memberikan statistik Tentang penyerangan Jadi seperti jumlah gol Jumlah asis Biasanya dalam keterangan suatu pemain di Wikipedia gitu ya Pasti yang dilihat pertamanya itu adalah caps gol dia gitu Iya benar-benar Dia jumlah penampilan sama golnya ya Justru ya Jadi itu gak akan relevan sama pemain yang berseposisi di belakang atau keeper gitu Yang kasian Apalagi keeper ya Jadi ya Wajar kalau bisa terbiasa kita Lihat pemain mahal ya di ukurannya striker Karena biasanya capean dia tuh jelas gitu Sama media kan dijelasin Dia dalam berapa pertandingan golnya segini Golnya berapa gitu Kan gak mungkin ada pemain Dia clearance dia segini Oh iya benar-benar Cuma ada catatan yang Buruk Oke Yang catatan sama baik Kayak misalkan John Terry Oh benar juga Dia sudah nikah berapa kali Itu mah cuma media di Indonesia Sebenernya Tapi media itu juga sih Karena mencapai ke Indonesia Aduh kak menarik banget nih bahasan kita yang disinggirkan yang pertama ini Janik Wanwana tetap di propaganda program sepak bola Untuk anda Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya